Benar saja, ketiga Theokrat Primordial mengerutkan kening. Mereka menatap Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah. Nak, aku bilang kamu tidak boleh menyerang. Apakah kamu tuli? Huff, saya, Lin Suan, selalu bebas melakukan sesuatu. Langit tidak bisa mengendalikanku, dan bumi juga tidak bisa mengendalikanku. Menurutmu siapa yang akan mengendalikanku? Menghadapi tiga keluarga kerajaan kuno, Lin Suan masih tidak memberi mereka wajah. Orang-orang di sekitar menjadi gila dan gempar. Apakah orang ini gila? Dia sebenarnya berani memprovokasi tiga keluarga kerajaan kuno. Wajah ketiga pembangkit tenaga listrik keluarga kerajaan kuno benar-benar gelap. Mereka sangat marah hingga gemetar, dan niat membunuh di tubuh mereka menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Nak, kamu mendekati kematian. Aku sedang mencari kematian. Kalau begitu datang dan gigit aku. Lin Suan mencibir. Bukankah kalian bilang tidak ada yang boleh menyerang sebelum Sky Flame City dibuka? Apakah ini tidak termasuk dirimu sendiri? Jangan bilang kalian menamparkan wajah kalian sendiri begitu cepat. Anda. Begitu kata-kata ini keluar, ketiga keluarga kerajaan kuno sangat marah hingga mereka gemetar. Orang-orang di sekitar berteriak ketakutan. Sudah berakhir, Lin Suan ini benar-benar akan bertarung dengan keluarga kerajaan kuno. Huff. Seorang raja kuno dari sarang sepuluh ribu naga berkata dengan dingin. Kami mengambil tindakan untuk menekan anda demi menjaga ketertiban. Itu tidak dianggap melanggar aturan. Kalian yang menetapkan aturannya. Kalian menjaga ketertiban. Lin Suan mencibir. Siapa yang memberimu hak? Apakah anda benar-benar menganggap diri anda sebagai makhluk tertinggi? Saya bahkan mengatakan bahwa peraturan di sini perlu ditetapkan oleh istana abadi saya dan saya harus melindunginya. Suara Lin Suan menjadi semakin dingin. Saya ingat ketika kami menandatangani perjanjian aliansi abadi, dikatakan bahwa sepuluh ribu ras kuno dan umat manusia harus diperlakukan sama. Sejak kapan sepuluh ribu ras kuno ingin menindas umat manusia dan menetapkan aturan bagi mereka? Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang berdetak kencang. Kepala keluarga Ye, kepala keluarga Gu, ibu suri dari barat, dan murid-murid master sekte lainnya mengerut. Keringat dingin menetes di punggung mereka. Memang benar, Lin Suan benar. Ketika perjanjian aliansi abadi ditandatangani, semua orang mempunyai kedudukan yang sama. Namun kenyataannya, sepuluh ribu ras kuno terlalu kuat. Hal ini terutama berlaku untuk tiga keluarga besar kerajaan, yang bahkan lebih sombong. Kali ini, kota Skyfire dipimpin oleh pihak lain. Sebelumnya, ketika ketiga Teokrat kuno bergabung dan menjelaskan aturan tempat ini, mereka tidak melakukan perlawanan. Ini karena mereka secara tidak sadar telah menundukkan kepala kepada pihak lain dan mengakui kepemimpinan pihak lain. Namun, Lin Suan berbeda. Lin Suan sama sekali tidak takut dengan sepuluh ribu ras kuno ini. Saat itu, dia bahkan telah memukuli para sage dari sepuluh ribu ras kuno, menyebabkan mereka menangis dengan sedih. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka menetapkan peraturan? Mengapa dia harus mengikuti aturan yang ditetapkan pihak lain? Para tetua dan pakar suku manusia lainnya juga berdiskusi dengan penuh semangat. Sepertinya mereka harus merenungkan tindakan mereka. Kalau tidak, pergolakan gelap tidak diperlukan. Di masa depan, umat manusia mereka akan menjadi budak dari sepuluh ribu ras kuno. Ini bukanlah kabar baik, jadi mereka harus merenungkannya dengan serius. Biarkan dia melakukannya. Tepat pada saat ini, suara bermartabat terdengar dari sembilan langit. Semua orang terkejut dan mengangkat kepala untuk melihat. Mata makhluk hidup kuno juga berkedip. Sesaat kemudian, jantung mereka berdebar kencang. Ini karena kepala naga samar-samar terlihat di lautan awan tak berujung di atas sembilan langit, memancarkan kekuatan ilahi yang menakutkan ahli tertinggi dari sarang sepuluh ribu naga. Mereka terkejut. Ketika orang-orang dari tiga keluarga kerajaan kuno di bawah mendengar perintah ini, mereka juga mundur satu demi satu. Beberapa raja kuno bergabung untuk membentuk formasi susunan tiada taraf yang menyelimuti sekeliling. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Setelah Lin Suan dan Genius No. 1 bertarung, kekuatan dan kehancuran yang ditimbulkan akan sangat menakutkan. Mereka harus hati-hati melindungi diri mereka sendiri dengan formasi susunan. Jika tidak, jika mereka membuat khawatir kota Skyfire, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Sial, orang ini justru berani memprovokasi mereka seperti ini. Mereka sangat ingin membunuhnya. Makhluk purba ini mengertakkan gigi. Ada juga sesepuh yang berkata dengan suara rendah, jangan gegabuh. Manusia-manusia ini sepertinya sudah bereaksi. Kita tidak bisa membiarkan mereka merenungkannya. Kalau tidak, jika mereka bergabung untuk melawan, itu akan lebih menyusahkan kita di masa depan. Jangan khawatir, kami akan membiarkan si kecil ini melompat-lompat sebentar. Hanya dengan anak ini dan istana abadi, mereka tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun. Kita harus berperan sebagai pemimpin dan pembuat peraturan dan membiarkan manusia perlahan-lahan jatuh ke dalam perangkap kita. Pembangkit tenaga listrik kuno ini berkomunikasi dengan suara pelan. Mereka menggunakan metode infiltrasi lambat. Meski tidak akan efektif dalam waktu singkat, setelah ratusan atau ribuan tahun, manusia harus menundukkan kepala bahkan tanpa berperang. Mereka ingin membiarkan hubungan ini menembus jauh ke dalam darah dan tulang masing-masing. Di langit, Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Aura primordial kuno menyebar, dan formasi susunan yang mengejutkan terbentuk, menyelimuti sekeliling. Melihat pemandangan ini, semua orang dengan panik mundur dan bersembunyi di kejauhan untuk menonton. Tidak ada yang penting sekarang. Hanya pertarungan antara dua jenius ini yang paling penting. Jenius nomor satu mendengus dingin. Sekarang, mereka akhirnya bisa bertarung. Aku akan memberitahumu konsekuensi memprovokasiku. Jenius nomor satu itu sangat mendominasi. Lin Suan tidak punya niat untuk bergerak. Dia mencibir. Kita bisa bertarung, tapi apakah aku bilang kita akan bertarung di sini? Ikuti aku ke sana. Saat dia berbicara, dia membubung ke langit, berubah menjadi cahaya pedang, dan merobek kehampaan. Jenius nomor satu itu tertegun pada awalnya, tapi wajahnya segera menjadi gelap. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Nak, kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia juga melangkah ke segala arah, dan sepasang sayap dewa yang menakutkan tumbuh di punggungnya. Dia langsung berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Yang lain juga kaget. Mereka tidak mengerti mengapa Lin Suan harus melalui begitu banyak masalah. Kenapa dia harus melawan 10 ribu ras kuno setiap saat? Wajah ketiga keluarga kerajaan kuno itu sangat gelap. Para raja kuno sangat marah hingga mereka gemetar. Sial? Jika kamu tidak ingin bertarung di sini, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Mereka harus menyiapkan begitu banyak susunan kuno. Semua ini membutuhkan sumber daya berharga yang sangat besar. Lin Suan tentu saja tidak melakukan ini dengan santai. Dia melakukan ini karena suatu tujuan. Dia ingin mematahkan dominasi 10 ribu ras kuno. Hak apa yang dia miliki untuk menetapkan aturan? Hak apa yang dia miliki untuk mengambil keputusan akhir? Apakah dia harus bertarung di sini hanya karena dia berkata demikian? Lelucon yang luar biasa. Dia, Lin Suan, bukanlah budak pihak lain, jadi mengapa dia harus mendengarkan pihak lain? Tidak peduli apa yang dilakukan oleh para pembudidaya ras manusia lainnya, Lin Suan tidak akan terkendali. Tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Inilah mentalitas puncak seni bela diri. Meskipun dia masih belum dapat sepenuhnya mencapai hal ini, dia pasti akan terus bekerja keras ke arah ini. Kultivasi adalah melampaui langit dan bumi. Bahkan langit dan bumi tidak bisa mengendalikannya, apalagi 10 ribu ras kuno. Ingin mengendalikannya? Lin Suan mendengus dingin di dalam hatinya saat dia terbang. Dia bahkan lebih bertekad pada keyakinan ini. Setelah terbang sekitar 1 juta mil, Lin Suan berhenti. Baiklah, ayo bertarung di sini. Di belakangnya, jenius nomor satu juga berjalan mendekat. Nak, harus kuakui, tempat yang kamu pilih untuk dikuburkan sebenarnya tidak begitu bagus. Tidak ada pembuluh darah roh di sini. Sepertinya kamu hanya bisa menjadi hantu kesepian setelah kematian. 2912 Aura keajaiban nomor satu menjadi semakin tajam. Sayap dewa di punggungnya berubah menjadi dua pedang dewa tiada taraf yang menembus sembilan langit dan menebas ke depan. Ledakan. Lin Suan mengacungkan dewa sembilan matahari dan menekan ke depan. Pertempuran antara keduanya meletus, mengguncang langit dan bumi. Aura menakutkan menyapu jutaan mil ruang angkasa. Orang-orang di sekitar awalnya ingin mengikuti, tetapi mereka tiba-tiba dikejutkan oleh Aura yang mengejutkan. Semua orang ketakutan. Sial, jangan maju. Keduanya terlalu kuat. Gunakan formasi untuk mengawasi dari jauh. Banyak tetua dan pakar meraung marah. Orang-orang dari suku perang bahkan lebih aktif. Mereka dengan cepat mengatur formasi karena mereka ingin semua orang melihat bagaimana Lin Suan dibunuh oleh keajaiban mereka. Formasi yang tak terhitung jumlahnya memadat dan akan segera terbentuk. Namun, mereka hancur dalam sekejap. Sial, siapa itu? Para pembangkit tenaga listrik dan tetua suku perang meraung. Saat berikutnya, mereka terkejut. Karena di atas sembilan langit, gelombang api yang mengerikan melonjak. Itu berubah menjadi naga api, kilin api, dan burung finiks. Segala jenis binatang api aneh berlari di langit. Itu adalah kota langit api. Kota langit api telah berubah. Sepertinya itu akan dibuka. Melihat pemandangan ini, orang-orang tersebut tidak lagi mengatur formasi. Meskipun pertarungan antara Lin Suan dan keajaiban nomor satu cukup menakjubkan. Tapi sekarang, yang terpenting tetaplah Sky Flame City. Benar saja, bahkan ketiga Teokrat Purba telah menaruh seluruh perhatian mereka pada kota api langit. Di langit, kota besar bermekaran dengan miliaran sinar cahaya. Di tembok kota, ada rune api dao yang berisi dao langit dan bumi. Sungguh kekuatan api yang mengerikan. Inilah kekuatan asal mula api. Jika seseorang bisa memahaminya, mereka pasti akan mendapatkan manfaat yang besar. Tembok kota saja sudah sangat menakutkan. Api surgawi di dalamnya pasti akan lebih menantang dari surga. Mata orang-orang ini merah dan bersinar. Mereka bersumpah bahwa mereka pasti akan mendapatkan api surgawi di dalamnya. Pada saat ini, Yewudaw, Alkaid Sage, Yan Nantian, Fire Killing Cave, Divine Phoenix Reach, Nest of 10.000 Dragons, dan semua keajaiban lainnya sangat bersemangat. Namun, mereka tidak bertindak gegabuh. Pada saat ini, aura kota api langit terlalu kuat. Apalagi pintunya tidak terbuka. Bagaimana mereka akan masuk? Benar, di mana pintu masuknya? Itu adalah pertanyaan semua orang. Karena kota langit api, itu terlalu besar. Bercokol di langit, orang tidak dapat melihat ujungnya. Tidak mungkin memanjat tembok kota. Dia hanya bisa berjalan melewati pintu. Tapi di mana pintunya? Mereka tidak tahu. Mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Benar saja, mereka tidak perlu menunggu lama sebelum sebuah gerbang yang menyala muncul di langit. Pintu itu sangat misterius, terbentuk dari api. Nyala api bahkan lebih mengerikan lagi. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menyadari bahwa itu bukanlah api, tetapi terbentuk dari pola dao. Itu adalah gerbang api yang dibentuk oleh pola dao langit dan bumi yang menyala-nyala. Itu dibentuk oleh sekte dao. Orang-orang ini terkejut. Kota api surga ini terlalu menakutkan. Tidak heran bahkan Kaisar Agung tidak dapat memahaminya sepenuhnya saat itu. Apakah itu jatuh dari dunia abadi? Gerbang api di langit berkedip-kedip, tetapi pada akhirnya terbentuk. Itu sangat indah, seperti gerbang dunia abadi, membawa godaan yang tak ada habisnya. Mengenakan biaya. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin sosok bergegas mendekat. Di antara mereka ada dua tetua dari istana lima elemen ras manusia. Tiga raja tak terkalahkan dari sekte api ilahi. Selain itu, ada seorang tetua dari gua kilin api dan dua orang jenius dari suku naga api di pihak sepuluh ribu ras kuno. Ada juga dua keajaiban dari Red Wing Rache. Dalam sekejap, mereka sampai di depan gerbang yang menyala-nyala, ingin segera masuk. Mereka tidak punya pilihan. Di tempat misterius seperti itu, mereka harus mengambil inisiatif. Kecepatan mereka cukup cepat, namun di saat berikutnya, mereka berteriak dengan sedih. Ah! Ceritan menyedihkan terdengar, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Tubuh para tetua dan pembangkit tenaga listrik itu retak, langsung dihancurkan oleh pola dao. Darah melonjak di langit, dan dalam sekejap, darah itu terbakar habis oleh nyala api yang mengerikan, tidak meninggalkan jejak apapun. Apa? Apakah mereka semua dibunuh? Semua orang ketakutan, itu terlalu mengerikan. Mereka yang ingin pindah semuanya terhenti. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari sepuluh ribu ras kuno memiliki ekspresi yang sangat buruk. Ada bahaya. Gerbang yang menyala itu sebenarnya berbahaya dan sangat menakutkan. Itulah kekuatan pola dao, kekuatan hukum langit dan bumi. Sangat sulit bagi mereka yang berada di bawah alam sage untuk menolaknya. Sial, bagaimana bisa seperti ini? Mungkinkah mereka hanya bisa menonton dan tidak bisa masuk? Haruskah mereka menggunakan senjata suci? Atau haruskah mereka mengaktifkan sage realem mereka? Ekspresi dari tempat suci dan sepuluh ribu ras kuno sangatlah serius. Mereka semua melihat ke gua api kilin karena mereka tahu bahwa gua api kilin seharusnya tahu lebih banyak. Namun, kali ini, bahkan pembangkit tenaga listrik dan tetua gua api kilin tercengang. Mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena menurut kecerdasan mereka, gerbang api ini seharusnya tidak berbahaya. Jika ada bahaya, itu pasti bahaya di Skyflame City. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa memasuki gerbang. Tidak, itu tidak benar. Lihat, ibu suri dari barat berseru dan menunjuk ke depan. Yang lainnya bingung. Mungkinkah ada sesuatu yang berubah lagi? Mereka juga melihat ke arah langit. Saat berikutnya, mereka berseru. Mereka tidak mati. Mereka menemukan bahwa beberapa sosok telah masuk ke gerbang yang menyala dan tidak mati. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka bisa memblokir serangan itu? Itu tidak benar. Ini semua adalah anak muda. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan raja-raja kuno dan para tetua di tempat suci? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mata Master Sekte dari Sabre One Secret Ground berbinar. Saya mengerti. Ada batasan umur. Mungkin hanya generasi muda yang bisa masuk. Pembangkit tenaga listrik generasi tua tidak bisa masuk. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi gempar. Sepuluh ribu ras kuno juga mengerti. Memang benar, ada beberapa dunia dan tempat rahasia yang kuat yang memiliki batasan. Misalnya, ada batasan berdasarkan basis budidaya atau usia. Tampaknya gerbang yang menyala ini juga memiliki batasan. Karena mereka telah menemukan jalan, mereka menghela nafas lega. Untungnya, bukan tidak mungkin untuk masuk. Selama mereka bisa mengirim orang masuk, akan ada peluang. Apakah mereka yakin itu adalah batasan usia? Mungkin itu adalah batas yang munafik. Meskipun sedikit yang masuk adalah elit, mereka semua adalah sosok perkasa yang tiada taranya. Mereka belum menjadi raja yang tak terkalahkan. Meskipun yang terbunuh adalah generasi tua, mereka juga raja yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, mereka masih perlu memverifikasinya. Di sisi sepuluh ribu ras kuno, raja kuno dari punggung Bukit Kaisar Ilahi juga mengerutkan kening dan berkata. Itu mudah. Seorang lelaki tua dari sarang sepuluh ribu naga mendengus dingin. Dia memiliki kepala naga, tapi dia memiliki delapan tangan naga. Sepasang sayap di punggungnya membawa cahaya berwarna darah. Pada saat ini, delapan lengannya melambai dan langsung meraih seorang seniman bela diri manusia tua yang hanyalah sosok perkasa yang tiada taraf. Dia langsung melemparkannya ke dalam. Tidak. Orang tua itu berteriak dengan gila. Berengsek. Orang-orang dari sekte penyembah bulan juga meraung marah karena ini adalah salah satu dari orang-orang mereka. Namun, mereka tidak dapat menghentikannya. 2.913 Sarang sepuluh ribu naga terlalu kuat dan mendominasi. Pandangan semua orang tertuju pada lelaki tua itu. Mereka ingin melihat apakah lelaki tua itu bisa memasuki istana atau tidak. Suara mendesing. Orang tua dari sekte penyembah bulan langsung terbunuh begitu dia mendekati pintu. Bahkan setetes darah pun tidak tersisa. Dia terbunuh. Sial. Itu bukan batasan kultivasi. Itu batasan umur. Tampaknya hanya generasi muda yang diperbolehkan masuk. Mata kepala keluarga Ye berkedip. Kepala keluarga Gu mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah pemahaman Skyfire City terhadap generasi muda sama dengan pemahaman mereka. Bagi umat manusia, mereka yang berusia di bawah 500 tahun dianggap sebagai generasi muda. Namun, jika mereka ingin mengetahuinya, mereka harus mencobanya. Pemimpin suci Purple Down Sacred Ground juga mengerutkan kening. Di sisi lain, 10 ribu ras kuno juga memikirkan cara, tapi itu tidak sulit bagi mereka. Mereka langsung menangkap seniman bela diri muda dari berbagai usia dan melemparkan mereka ke dalamnya. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa mereka yang berusia di bawah 500 tahun selamat dan sehat. Mereka yang berusia di atas 500 tahun dibunuh tanpa mempedulikan budidayanya. Generasi muda. Mata semua orang berkedip saat mereka menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya mereka hanya bisa menyerahkannya kepada generasi muda. Tetua, jangan khawatir, saya pasti akan mendapatkan barang itu. Mata generasi muda Gua Api Kilin mekar dengan cahaya yang menyelaukan. Mereka memiliki kepercayaan diri yang tidak terbatas. Lalu bagaimana jika itu adalah generasi muda? Lalu bagaimana jika orang yang lebih tua tidak bisa masuk? Mereka bisa berdiri sendiri dan menekan delapan daerah terpencil. Tidak hanya Gua Api Kilin, tetapi punggung Bukit Phoenix Suci, sarang 10 ribu naga, dan keluarga kerajaan kuno lainnya juga bersemangat. Mereka awalnya bertekad untuk memulai jalur Kaisar Agung dan menaklukkan delapan penjuru. Kini, menjelajahi Skyfire City bukanlah masalah bagi mereka. Di sisi lain, manusia lebih khawatir, terutama kepala keluarga Ye. Dia memandang Yewudao dengan ekspresi serius. Wudao, apakah kamu yakin ingin pergi? Yewudao adalah harapan keluarga Ye. Mereka tidak ingin Yewudao menderita kerugian apapun. Lebih-lebih lagi, kali ini, bahkan generasi tua pun tidak bisa masuk. Jika 10 ribu raskuno bergabung untuk menghadapi Yewudao, itu akan berbahaya. Jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Yewudao berkata dengan suara yang dalam. Pihak lain hanya mengirimkan para jenius muda. Tidak ada pakar generasi tua. Kita semua adalah anak muda. Saya tidak akan takut pada siapapun. Mata Yewudao berbinar. Dia sangat percaya diri. Dalam persaingan antar generasi muda, ia tidak takut pada orang lain. Dia berkata, Jangan khawatir, kepala keluarga. Saya masih memiliki beberapa harta di tangan saya. Dengan itu, saya pasti akan aman dan sehat. Mendengar ini, kepala keluarga Ye mengangguk. Beberapa tetua agung berkata, Wudao, kemarilah. Aku akan memberimu beberapa harta lagi. Oke. Daun Daodenir tersenyum tak berdaya. Tapi untuk meyakinkan para tetua perdana, dia menyimpan harta itu. Selain lift Daodenir, banyak anak suci dan terpilih lainnya juga bersiap untuk masuk. Mereka juga telah memperoleh banyak harta dharma dan barang penyelamat jiwa dari sekte besar di Tanah Suci. Hati-hati, pemimpin suci Tanah Suci Cahaya Goyah memandang ke arah biksu Cahaya Goyah dan berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, guru. Al-Kaid Sein bersinar lebih terang. Murong King Cheng dan Sen Jingkyu juga menerima harta dari Tanah Suci. Murong King Cheng bahkan menerima sebotol air suci dano giok. Setetes saja bisa menghidupkan kembali tulang. Ini adalah metode yang benar-benar menyelamatkan nyawa. Di sisi lain, para jenius dari 10 ribu raskuno juga sangat bersemangat. Tanpa generasi tua, mereka yakin bisa menghancurkan umat manusia hanya dengan generasi muda. Haha, jika waktunya tiba, harta karun itu akan menjadi milik 10 ribu raskuno. Mereka sangat bersemangat. Ayo pergi. Orang-orang ini bersiap untuk pindah. Kali ini, kebanggaan dari sarang 10 ribu naga dan punggung Bukit Phoenix Ilahi adalah yang pertama keluar. Banyak sosok berdiri di langit, menekan segalanya. Aura mereka membuat para tetua umat manusia berseru. Mereka sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Astaga, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Iya, meski mereka semua generasi muda, namun aura mereka terlalu menakutkan. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada para tetua dari generasi yang lebih tua. Saya melihat sekeliling dan menemukan ada beberapa orang yang bahkan lebih ganas dari Bai Kianshan. Orang macam apa ini? Bahkan patriar keluarga Ye dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Hati-hati, Wu Dao, mereka mengepalkan tangan tetapi tidak menghentikannya. Jika Liv Dao Denir ingin mencapai puncak jalur bela diri, dia harus melawan orang-orang ini. Liv Dao Denir, Al-Kaid Sage, Murong King Cheng, Gu Santong, dan lainnya memasang ekspresi serius. Memang benar, kebanggaan 10 ribu ras kuno terlalu kuat. Mereka benar-benar tidak tahu di mana inti dari 10 ribu ras kuno. Setiap saat, semakin banyak jenius yang menakutkan muncul. Yan nantian berdiri di kehampaan seperti seorang kaisar surgawi, memandang ke bawah ke segala arah. Dia tidak berekspresi terhadap kebanggaan baru dari 10 ribu ras kuno ini. Segera, dia mengambil langkah maju dan maju ke depan. Dia berdiri berdampingan dengan kebanggaan sarang 10 ribu naga, gua kilin api, dan punggung bukit kaisar ilahi. Orang-orang ini memandangnya dan sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apapun. Karena mereka tahu bahwa dia telah memperoleh warisan kaisar agung dan sangat berkuasa. Dia adalah penerus kaisar agung dan memenuhi syarat untuk berdiri bersama mereka. Lebih penting lagi, dia memiliki hubungan khusus dengan keluarga Yan. Ayo pergi! Seorang jenius tak tertandingi dari gua api kilin berteriak dengan dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi kilin api, langsung memasuki gerbang dao api. Pada saat yang sama, kebanggaan sarang 10 ribu naga dari punggung bukit kaisar ilahi juga memasuki Yan Nantian. Demikian pula, mereka masuk bersama-sama. Tanda tak berujung berkedip di tubuhnya, berubah menjadi kereta yang membawanya dan terbang kekejauhan. Setelah mereka, kebanggaan 10 ribu ras kuno juga mulai bergerak. Di sisi manusia, Yewudao, Gu Santong, Yao Guang Sage, Murong King Cheng, dan yang lainnya saling memandang dan juga berjalan maju bersama. Di antara mereka, Murong King Cheng dan Sen Jingkyu menoleh untuk melihat kekejauhan saat mereka terbang. Kakak Xuan belum datang. Jangan khawatir, saat kepala istana tiba, kami akan segera melepaskannya. Li Sung Sian dan yang lainnya berkata dengan keras. Di saat yang sama, ada sedikit kecemasan di mata mereka. Di kejauhan, 1 juta mil jauhnya, pertempuran mengejutkan masih terjadi. Kiuer, percayalah pada Kakak Xuan. Dengan kekuatan Kakak Xuan, tidak ada yang bisa mengancamnya. Kata Murong King Cheng. Sen Jingkyu mengangguk, dan mereka berdua memasuki gerbang dao api bergandengan tangan. Tak lama kemudian, banyak tokoh muda masuk. Hanya para ahli generasi tua dan sesepuh yang tersisa. Mata mereka berkedip saat mereka melihat ke gerbang dao api. Karena tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, dan bahaya apa yang mengintai di dalamnya. Untungnya, kali ini mereka telah memberikan cukup harta dan kartu truf kepada murid-murid muda ini. Kalau dipikir-pikir, dia seharusnya bisa kembali dengan selamat dan mendapatkan harta karun itu. Ah, enyahlah. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Itu berubah menjadi guntur dan menyebar ke segala arah. Begitu suara ini terdengar, orang-orang di sekitarnya menoleh, dan para tetua suku perang juga mengubah ekspresi mereka. Tidak baik. Alasannya adalah karena mereka dapat mengetahui bahwa raungan marah itu berasal dari keajaiban nomor satu klan perang mereka. Sial, mungkinkah sesuatu terjadi pada keajaiban nomor satu mereka? Dengan goyangan tubuh mereka, para tetua ini ingin bergegas. Di pihak istana abadi, Li Sungsian juga membawa orang dan bergerak cepat. Dari kelihatannya, pertarungan di kejauhan seharusnya sudah berakhir. Dalam sekejap, orang-orang dari War Rache dan Immortal Palace tiba satu juta mil jauhnya. Anak perang, kamu baik-baik saja. Orang-orang dari War Rache sangat cemas. Di sisi lain, pelindung dan yang lainnya juga datang ke sisi Lin Suan. Tuan Istana, apakah kamu terluka? Lin Suan menggelengkan kepalanya dan melihat ke depan dengan senyum dingin. Mengapa? Apakah Anda ingin terus berjuang? Nak, aku tidak akan melepaskanmu. Keajaiban nomor satu mengertakan gigi dan ekspresinya sangat dingin. Hal ini membuat orang-orang dari War Rache semakin terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah keajaiban nomor satu mereka terluka? Tapi setelah melihat sekeliling, mereka tidak berkata apa-apa. Mereka tidak melihat adanya luka di tubuh pihak lain dan tidak ada darah. Lalu apa yang terjadi? Mereka bertanya satu demi satu. Namun, wajah keajaiban nomor satu itu menjadi gelap. Dia tidak menjelaskan secara detail, tapi tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Dia sepertinya menderita kerugian besar. Kepala istana, gerbang api dao telah dibuka dan ada batasan umur. Hanya mereka yang berusia di bawah 500 tahun yang bisa masuk. Pelindung itu dengan cepat berkata dengan suara rendah. Lin Suan mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Hanya generasi muda yang bisa masuk. Itu hebat. Dia berbalik untuk melihat gerbang flame dao di kejauhan dan berkata, biarkan Peacock dan yang lainnya mengikutiku. Penatuali, pelindung, kalian tunggu di luar. Selanjutnya, Lin Suan membawa Hu Yidao, Peacock, Gu Yili, dan beberapa murid muda istana abadi lainnya. Mereka dengan cepat terbang menuju gerbang flame dao. Di sisi lain, para tetua perlombaan perang juga berkata, anak perang, jangan berkelahi dengan anak ini untuk saat ini. Ayo masuk ke gerbang flame dao dulu. Benar sekali, gerbang itu telah terbuka selama beberapa waktu dan mereka tidak tahu kapan gerbang itu akan berakhir. Akan buruk jika mereka tidak bisa masuk. Setelah keajaiban nomor satu dari War Rache mendengar ini, dia mengangguk. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menggigit. Setelah masuk, aku akan membunuh anak ini dengan tanganku sendiri. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan memimpin keajaiban muda dari perlombaan perang menuju gerbang flame dao. Suara mendesing gelombang. Lin Suan dan keajaiban nomor satu dari Battle Rache memasuki gerbang dao api satu demi satu. Para jenius muda dari berbagai vaksi yang datang ke tempat ini semuanya memimpin orang-orangnya masuk. Sisanya sebagian besar adalah ahli dari generasi tua. Tentu saja, ada juga beberapa murid muda. Lagipula, tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di dalam gerbang flame dao. Tanah suci ini dan sepuluh ribu ras Archean tidak mengizinkan semua murid muda mereka masuk. Mereka ingin menyimpannya. Bas gelombang. Lin Suan dan yang lainnya muncul dan melepaskan domain raja mereka, menyebabkan tubuh mereka bersinar dengan cahaya. Lin Suan mengaktifkan tubuh sembilan yang ilahi dan melihat sekeliling. Apa ini? Mereka berteriak kaget. Pea Kok dan yang lainnya di belakangnya terkejut. Bahkan Lin Suan menyipitkan matanya. Lingkungan mereka berwarna merah menyala, dan tanah di bawah kaki mereka berwarna merah menyala. Itu dilapisi dengan batu-batu besar, dan ada api merah menari-nari di atasnya. Jalannya sangat lebar, dan ujungnya tidak terlihat. Di kiri kanan jalan terdapat deretan bangunan, istana, pavilion, dan pertokoan. Semuanya dibangun dengan batu-batu merah. Ada api yang bergulung-guling di dinding. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketinggian istana dan pavilion tersebut. Kota-kota itu sangat tinggi, sepuluh kali lebih tinggi dari kota-kota umat manusia yang paling megah di luar. Berdiri di sini, mereka sekecil semut. Aura yang menakutkan, seru huyidao. Bangunan di sekitarnya memancarkan aura yang berat, menyebabkan tubuh mereka menjadi tegang. Mereka harus mengerahkan sejumlah kekuatan untuk menahannya. Jika orang lemah memasuki tempat ini, mereka mungkin akan kehilangan kekuatannya setelah mengambil beberapa langkah. Namun, tekanan semacam ini hampir dapat diabaikan oleh Lin Suan. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya dapat secara otomatis membatalkannya. Namun, hal itu tetap mengejutkannya. Apakah ini bagian dalam kota Skyfire? Itu terlalu spektakuler, terlalu megah. Pantas saja kota Skyfire disebut-sebut sebagai kota yang jatuh dari dunia surgawi. Sepertinya itu benar. Di mana yang lainnya? Dia melihat sekeliling, dan ada tanda emas di matanya. Namun, setelah melihat sekeliling, tidak ada orang lain di dekatnya. Selain itu, dia menyadari bahwa teknik mata dan jiwanya juga ditekan di sini. Bukan karena kekuatannya ditekan, tetapi jaraknya ditekan. Dia tidak bisa melihat akhirnya secara sekilas. Ada suatu kekuatan yang menghentikannya. Dia mencobanya, dan kekuatan mata ilahi rahasia surgawi masih ada. Oleh karena itu, Lin Suan menghela nafas lega. Bahkan jika dia tidak dapat mendeteksi terlalu jauh, dia tidak khawatir. Lagipula dia bisa mencarinya secara perlahan. Dari luar, kota Skyfire sangat besar. Apalagi itu sangat aneh. Siapa yang tahu seberapa besar ruang di dalamnya? Bahkan mungkin menjadi dunia kecilnya sendiri. Oleh karena itu, cobalah untuk tidak berpisah untuk saat ini. Lin Suan berkata kepada Hui Dao, Peacock, Ghost Lee, dan yang lainnya di belakangnya. Mereka bertiga mengungkapkan pemahaman mereka dan memperingatkan murid-murid di belakang mereka untuk segera mengikuti. Lin Suan melangkah maju, dan kelompok itu segera mengikuti. Setelah berjalan untuk jangka waktu yang tidak diketahui, semua orang menjadi sangat cemas. Tepat ketika mereka berpikir bahwa mereka telah memasuki dunia yang sangat luas, sosok-sosok akhirnya muncul di depan mereka. Dan jumlahnya semakin banyak. Hebat, mereka akhirnya melihat orang. Peacock dan yang lainnya menghela nafas lega. Jika mereka terus berjalan seperti ini, mereka akan berpikir bahwa mereka telah memasuki ilusi formasi susunan. Bagaimana jalannya bisa begitu panjang? Dari kelihatannya, kota Skyfire sangat luas, dan mereka tidak terjebak oleh formasi susunan. Tatapan Lin Suan tenang. Naga merah telah berada di sisinya sepanjang waktu. Jika memang ada formasi susunan yang luar biasa, naga merah akan segera memperingatkannya. Sekarang dia melihat orang-orang, dia menghela nafas lega. Saat berikutnya, dia mengerutkan kening. Itu adalah orang-orang dari 10 ribu ras Arcean. Di depan, orang-orang dari 10 ribu ras Arcean juga menyadari keributan di belakang mereka. Berdengung. Banyak tatapan menembus kehampaan. Sial, ini anak ini. Mereka berteriak. Mereka juga memperhatikan Lin Suan. Saat mereka berteriak, Lin Suan sudah memimpin orang-orangnya ke sekitarnya. Di depan mereka ada tiga ras kerajaan, ras bulan darah, ras blue gold, dan ras yaksa. Kebanggaan dari tiga ras kerajaan entah bagaimana telah berkumpul bersama. Pada saat ini, mereka melihat Lin Suan dengan ekspresi suram yang tidak biasa. Huff. Kebanggaan dari ras yaksa mencibir. Nak, aku tidak menyangka kamu seberuntung itu telah melukai kami. Mengapa, Anda ingin bertarung? Lin Suan memandang mereka dan mendengus dengan jijik. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sama sekali mengabaikan orang-orang ini. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Wajah blue gold Arcean yang membanggakan langit menjadi gelap. Saya akui bahwa Anda memang sangat kuat. Kami bukan tandingan Anda dalam pertarungan satu lawan satu. Tapi bagaimana jika kita bertiga bergabung? Apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami? Nak, keberuntunganmu telah berakhir. Saya akan membalas dendam atas semua dendam sebelumnya. Keajaiban dari blue moon Arcean juga mengertakkan gigi. Banyak kebanggaan ras mereka telah dibunuh oleh Lin Suan. Hari ini, dia pasti akan membalas dendam pada rakyatnya. Dia ingin mencabik-cabik anak di depannya ini. Tiga pihak bergabung. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Lin Suan mendengus dingin. Jika ketiga Teokrat abadi bergabung, mungkin dia akan mundur. Tapi kalian tiga keluarga kerajaan ingin mengintimidasi saya. Lelucon yang luar biasa. Cepat beritahu aku apa yang kamu rencanakan. Apa yang Anda temukan. Beritahu aku semuanya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Lin Suan tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang 10 ribu ras Arcean. Jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo serang bersama. Seorang kebanggaan dari ras Yaksa keluar. Dia tinggi dan memiliki rambut hijau yang tampak seperti ular beludak hijau yang menari di udara. Tombak segitiga di tangannya memancarkan cahaya dingin. Di sisi lain, seseorang dari Blood Moon Arce juga keluar. Tubuhnya memancarkan cahaya berdarah yang menyilaukan. Ada bulan sabit berdarah di antara alisnya. Itu dibentuk oleh kekuatan garis keturunannya. Itu sangat kaya dan kental. Seorang wanita dari Blue Gold Arce keluar. Dia memiliki sosok yang menggerahkan, tapi wajahnya tidak menarik. Dia memiliki wajah dan taring berwarna hijau. Dia tampak sangat ganas, seolah-olah dia adalah iblis yang merangkak keluar dari neraka. Ini adalah tiga kebanggaan tertinggi. Meskipun mereka secara individu tidak sekuat baik Yanshan, ketika mereka bertiga berjalan bersama dan bergabung, kekuatan mereka masih melampaui baik Yanshan. Itu sebabnya mereka bertiga begitu percaya diri. Di belakang mereka, tiga Teokrat Imemorial dari tiga Teokrat Imemorial mencibir. Nak, kali ini kamu bisa mati dengan tenang. Anda tidak akan mati sia-sia di Skyfire City. Tempat ini cukup ajaib untuk menguburmu. Tuan Kuil, Peacock, Huidao, dan yang lainnya sedikit khawatir. Mereka ingin membantu bersama-sama. Naga Merah melambaikan tangannya. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingan Lin Suan. Naga Merah merasa sangat lega. Dia paling tahu kekuatan Lin Suan. Menyerang. Kebanggaan langit dari Blutmun Rache meraung dan memimpin. Di belakangnya, bulan berwarna merah darah dengan cepat muncul. Itu terus bergoyang dan berubah menjadi sembilan bulan berwarna merah darah. Mereka membentuk barisan di langit dan menekan area tersebut. Aura mengerikan menyebar. Mundur. Peacock, Huidao, dan para Teokrat abadi lainnya mundur dengan cepat. Di sisi lain, ketiga ras kerajaan kuno juga mundur, memisahkan jarak di antara mereka. Tiba-tiba, hanya Lin Suan dan tiga keajaiban kuno yang tersisa di medan perang. Retakan mengerikan muncul di kehampaan, namun tanah dan bangunan di sekitarnya tidak terpengaruh sedikitpun. Ia bahkan tidak bergoyang. Ini sungguh tidak terbayangkan. Bahkan naga ilahi merah tua pun tercengang. Kota yang aneh. Dengan kekuatan Lin Suan dan yang lainnya, itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Hanya aura ini saja sudah cukup untuk membelah kota, tapi sekarang, bangunan di sekitarnya sama sekali tidak terluka. Sungguh sulit dipercaya. Melihat ini, kebanggaan klan bulan darah tertawa. Sepertinya tempat ini cukup untuk kita keluarkan. Tidak perlu memiliki rencana cadangan apapun, dan tidak perlu khawatir tempat ini akan runtuh. Memang itulah yang terjadi. Wanita dari Blue Gold Rache mencibir. Dia mengenakan perhiasan di tangan, leher, kaki, dan bahkan telinganya. Itu adalah perhiasan yang terbuat dari perunggu. Desainnya aneh dan sederhana, tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan ada wajah hantu yang tergambar di atasnya, dan setiap wajah hantu berbeda. Namun, tanpa kecuali, semuanya menakutkan. Saat ini, dia memutar tubuhnya, dan perhiasan di tubuhnya mengeluarkan suara berdenting, menciptakan ritme aneh yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Tidak bagus, cepat tutup pendengaranmu. Peacock dan yang lainnya berseru. Mereka menyegel pendengaran mereka dan mengaktifkan domain raja mereka. Darah naga-naga merah juga melonjak. Sepuluh ribu ras kuno di belakangnya juga sama. Ini karena ras Blue Gold sangat aneh dan misterius, dan mereka dapat membunuh tanpa meninggalkan jejak. Begitu gelombang suara ini muncul, ruang di sekitar Lin Suan dengan cepat berfluktuasi, dan ritme aneh menyapu ke arahnya. Huff! Lin Suan mendengus dingin, dan ribuan sinar cahaya mekar dari tubuhnya. Pedang ki keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Itu berubah menjadi layar pedang yang menyelimuti dirinya. Anda ingin menyakiti saya hanya dengan teknik yang tidak benar. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Apakah begitu? Kau lah yang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kebanggaan langit dari klan bulan darah berteriak dengan dingin, dan sembilan bulan berwarna darah di langit menekan ke bawah. Masing-masing dari mereka seperti bulan sungguhan, dan mereka membawa kekuatan mengerikan yang secara langsung menghancurkan kehampaan. Sembilan bulan terhubung satu sama lain dan membentuk susunan misterius. Hal ini menyebabkan kekuatan arai meroket. Ledakan. Dalam menghadapi misteri besar klan bulan darah, Lin Suan tidak menahan diri dan meninju dengan tinju ilahi sembilan matahari. Tinju emas bertabrakan dengan bulan-bulan di langit. Langit runtuh dan bumi retak. Energi yang mengerikan dan badai melanda segala arah. Cukup banyak orang yang terpesona. Itu terlalu menakutkan. Satu serangan dari mereka berdua telah menyebabkan keributan yang mengerikan. Namun bangunan di sekitarnya tidak bergerak sama sekali. Faktanya, mereka bahkan tidak gemetar. Retakan. 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 Sembilan bulan berwarna darah di langit terus berputar seperti batu kilangan yang mampu menghancurkan dunia. Namun, retakan muncul di tubuh mereka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Apalagi retakannya menyebar dengan cepat. Tidak baik. Kebanggaan klan bulan darah mengubah ekspresinya. Sial. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Dia menoleh dan berkata pada mereka berdua. Tunggu apa lagi? He he. Wanita kebanggaan langit dari Blue Gold Rache tertawa. Gelang hijau di pergelangan tangannya bergetar dan asap hijau tak berujung memenuhi udara. Dia berubah menjadi Ghostblade dan langsung menyerang. Dia menusuk ke arah dahi Lin Suan. Kebanggaan langit yaksa di sampingnya langsung menebas dengan tombak segitiga miliknya. Serangan ini mampu membelah langit dan bumi. Mereka terlalu kuat. Seperti yang diharapkan dari kebanggaan tertinggi dari 10 ribu ras kuno. Pada saat ini, tiga orang yang sombong telah bergabung dan kekuatan mereka tak tertandingi. Mundur lagi. Entah itu istana abadi atau 10 ribu ras kuno, mereka semua mundur dengan panik saat ini. Aura di depannya terlalu menakutkan. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka mungkin akan dibunuh. Apa menurutmu aku takut padamu? Dalam cahaya tak berujung, suara dingin Lin Suan terdengar. Dia akan menggunakan tinju ilahi sembilan matahari dan bertarung melawan tiga kebanggaan langit. Keempat siluet itu terus bergerak dan berubah. Energi yang mengerikan dan suara gemuruh meledak. Nah, tidak ada gunanya. Anda tidak bisa melawan kami sama sekali. Ketiga orang yang sombong itu berteriak dengan dingin. Namun lambat laun, mereka mulai merasa cemas. Bagaimana mungkin? Pihak lain sebenarnya mampu melawan mereka dan tidak dirugikan. Sungguh sulit dipercaya. Sial, gunakan kartu trufmu untuk membunuh anak ini. Penerangan bulan darah. Pedang iblis-iblis. Memisahkan sembilan surga. Ketiganya menggunakan keterampilan pamungkas mereka dan menyerang Lin Suan dari tiga arah. Cahaya di tubuh Lin Suan ditekan. Dia harus mengakui bahwa ketiga skype ride itu memang sangat kuat ketika mereka bergabung. Haha. Nak, pergilah ke neraka. Ketiga orang yang sombong itu melihat harapan dan menyerang dengan lebih kejam. Ledakan. Kekuatan mengamuk meledak. Cahaya menakutkan menyelimuti Lin Suan. Namun, pada saat berikutnya, ketiga makhluk langit itu terbang seolah-olah mereka disambar petir. 2916. Peng, peng, peng. Semua orang memuntahkan darah ke udara. Sialan, tidak mungkin. Ketiganya memiliki ekspresi jelek. Pihak lain sebenarnya telah mengirim mereka terbang. Bagaimana mungkin? Apa yang dilakukan pihak lain? Ah. Keajaiban Ras Blue Gold berteriak. Pedang hantu yang dia sulap dibakar tanpa ampun, berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang ke langit. Sialan, teknik pedang sembilan yang. Dia telah menggunakan teknik sembilan pedang. Memang benar, pedang ki di tubuh Lin Suan menari di udara seperti pedang dewa yang menyala-nyala. Ada pedang menyala di tangannya yang sangat menyelaukan. Dengan ayunan pedang, pedang itu menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Sial, kekuatan orang ini sebenarnya sangat kuat. Keajaiban Ras Bulan darah menyeka darah dari sudut mulutnya. Dua keajaiban lainnya juga memiliki ekspresi suram. Sepertinya mereka harus mengeluarkan beberapa kartu truf. Kalau tidak, mereka harus membiarkan bocah ini terus menjadi sombong. Mereka bertiga berencana menggunakan kartu truf mereka. Satu paun, Lin Suan mendengus dingin dan bersiap menyerang. Namun, pada saat itu, suara dingin tiba-tiba terdengar. Darah menutupi tubuhnya saat memasuki jalan kedua. Apa yang sedang terjadi? Apa maksudnya? Semua orang tercengang saat mendengar suara itu. Lin Suan menghentikan langkahnya. Tiga keajaiban di seberangnya juga bingung. Siapa itu? Keluarlah jika Anda berpura-pura menjadi misterius. Raungan gila terdengar, tapi tidak ada yang keluar. Para penggarap istana abadi dan makhluk Arcean juga melihat ke segala arah. Darah menutupi tubuhnya saat memasuki jalan kedua. Suara itu terdengar lagi. Kedengarannya tiga kali berturut-turut sebelum menghilang. Pada saat itu, tidak hanya pihak Lin Suan, tetapi semua orang di Sky Flame City juga mendengarnya. Namun, mereka semua sangat bingung. Apa maksudnya? Mereka mengerti bahwa darah menutupi tubuhnya, tapi apa maksud jalan kedua? Di jalan mana mereka berada saat ini? Apakah itu jalan pertama? Juga, siapa orang yang berbicara? Mereka tidak mengetahui semua ini. Kini, mereka akhirnya merasakan keanehan dari Sky Flame City. Suara itu mungkin berasal dari keberadaan misterius di Sky Flame City. Sebaiknya kita mengikutinya. Guaro Api adalah yang pertama berbicara. Sepuluh ribu ras kuno lainnya pun mengikuti jejaknya. Setelah diskusi yang sia-sia, manusia memutuskan untuk mengikuti instruksi pihak lain. Namun, mereka tidak mau menggunakan darahnya sendiri. Hal ini terutama terjadi ketika sepuluh ribu ras kuno mulai menyerang ras manusia dengan panik. Dalam sekejap, pertempuran yang sangat tragis terjadi. Lin Suan juga kembali sadar. Darah di sekujur tubuhku. Aku akan menggunakan darahmu untuk mewarnai seluruh tubuhku dan memasuki jalan kedua. Mencari kematian. Ketiga orang jenius itu juga marah. Awalnya, mereka ingin membunuh bocah nakal di depan mereka ini. Sekarang ada perintah dari Sky Fire City, mereka tentu saja ingin membunuhnya. Tiba-tiba, mereka berempat mulai berkelahi lagi. Di belakang mereka, naga merah juga mendatangi Peacock dan yang lainnya. Ini seharusnya menjadi semacam aturan, kita harus melakukan apa yang dia katakan. Ikuti saya untuk membunuh makhluk hidup purba itu. Gunakan darah mereka untuk mewarnai tubuh kita menjadi merah. Peacock, Hui Dao, dan Guili memimpin seniman bela diri dari istana abadi dan mengikuti naga merah ke depan. Mencari kematian. Di sisi lain, tiga makhluk ras kerajaan kuno juga menyerbu. Pertempuran besar terjadi, dan itu sangat tragis. Ah gelombang! Keajaiban dari Blut Moon Rache berteriak. Sembilan bulan di langit hancur oleh pedang. Tubuhnya juga terbelah dua, dan darahnya mewarnai langit menjadi merah. Lin Suan menyerbu ke langit, membiarkan darah memercik ke tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju. Tinju emas itu berubah menjadi sepuluh burung gagak emas, bersinar di langit dan menyelimuti keajaiban ras Blue Gold. Tidak! Keajaiban dari Blue Gold Rache berteriak dengan gila. Api ilahi sembilan matahari milik pihak lain telah menahannya, dan sekarang dia mengincarnya dengan seluruh kekuatannya. Hal ini menyebabkan dia terluka parah dalam sekejap. Sekitar 30 bayangan hantu yang dia panggil langsung berubah menjadi abu, dan ki hantu di tubuhnya juga tersulut. Auranya sangat berkurang, dan dia mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya terbelah dan sekali lagi mewarnai tubuh Lin Suan. Hanya kamu yang tersisa. Lin Suan berbalik dan menatap keajaiban ras Yaksa. Mencari kematian. Keajaiban ras Yaksa meraung. Bukannya mundur, dia malah menyerang lagi. Orang ini memang sangat kuat. Dia sangat kuat, dan senjata di tangannya memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Dengan satu serangan, dia mengirim banyak pedangki terbang. Dia dengan cepat menyerang di depan Lin Suan. Membunuh. Dengan raungan marah, niat membunuh di tubuhnya sangat mengejutkan. Rambut hijaunya menari tanpa henti, berubah menjadi seratus ribu ular berbisa yang dengan cepat melingkari Lin Suan. Enyahlah. Lin Suan melambaikan tangannya seperti dewa perang yang tiada taranya. Matanya sangat menakutkan. Tatapannya menyapu, dan pedangki yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, menembus semua ular berbisa. Keduanya bertukar pukulan, dan langit dan bumi retak. Seolah-olah seluruh dunia akan hancur. Jutaan sinar cahaya menakutkan muncul dari tubuh mereka. Pada saat ini, semua orang yang bertarung mulai gemetar. Itu terlalu menakutkan. Bagaimana Raja Yaksa bisa begitu menakutkan? Perlombaan Yaksa awalnya kejam dan ganas. Keajaiban ras mereka sangat kuat. Naga merah juga bergumam pelan. Tapi dia tidak khawatir, karena dia percaya bahwa Lin Suan sudah cukup untuk menangani semuanya. Seperti yang diharapkan, ekspresi Lin Suan tenang. Dia tahu bagaimana menggunakan teknik sembilan pedang untuk melawan. Keduanya saling bertukar pukulan. Seolah-olah dua dunia sedang bertabrakan. Cahaya mengerikan bersinar ke segala arah. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan kekuatan dan terus hancur. Ini adalah bencana yang merusak. Semua orang mundur dengan panik lagi. Banyak makhluk Arcean terpengaruh dan meledak menjadi kabut berdarah. Yang lain juga menyaksikan pertempuran itu dengan ngeri. Dalam cahaya tak berujung, keduanya seperti makhluk abadi dan iblis. Mereka terus bertukar pukulan. Setelah bertukar lebih dari 30 pukulan berturut-turut, cahaya pedang tiba-tiba berubah menjadi naga raksasa dan langsung menembus tubuh keajaiban Yaksa. Ah! Keajaiban Yaksa berteriak dengan gila. Dia merasa kekuatannya menghilang. Api yang mengerikan menyelimuti dirinya. Berengsek! Keajaiban Yaksa sangat menentukan. Tubuhnya hancur sendiri dan diaktifkan kembali di kejauhan. Namun, Lin Suan tidak menahan diri. Dia mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi ke udara dan terus menggoyangkannya. Nyala api ke segala arah dengan cepat mengembun ke arahnya. Di ujung pedangnya, mereka membentuk kilin api yang menerkam ke depan. Tidak! Pada saat ini, keajaiban Yaksa akhirnya ketakutan. Seolah-olah dia tidak sedang menghadapi manusia, tetapi seorang ahli dari gua api kilin. Hal ini membuatnya berteriak keras. Pada saat berikutnya, dia ditelan oleh api kilin. Cahaya antara langit dan bumi menghilang. Lin Suan bermandikan darah seolah-olah dia adalah dewa perang yang tiada taranya. Dengan lambayan tangannya, tubuh makhluk Arcean yang tak terhitung jumlahnya di bawah meledak. Darah menutupi para penggarap istana abadi. Tidak! Keajaiban itu meraung dengan gila-gilaan, sementara yang lain lari dengan gila-gilaan. Berlari! Raja Iblis! Dia Iblis! Mereka tidak berani bersaing dengannya lagi. Dalam sekejap, orang-orang dari tiga keluarga kerajaan Arcean melarikan diri tanpa jejak. Hanya Lin Suan dan para penggarap istana abadi yang tersisa. Mereka memandang Lin Suan dengan penuh semangat. Master istana abadi sangat perkasa. Lin Suan melihat ke segala arah. Darah menutupi tubuhnya. Bagaimana dia bisa memasuki jalan kedua? 2917. Dia bukan satu-satunya. Yewudao, Wuhua, Gusantong, Murong Kinceng, dan Shen Jingkyu semuanya berlumuran darah. Mereka juga sangat bingung. Keajaiban 10 ribu raskuno bahkan lebih hebat lagi. Mereka dikelilingi oleh banyak mayat manusia. Berdengung. Berdengung. Di jalan, gedung-gedung di sebelah kiri tiba-tiba terbakar. Nyala api mengeluarkan tanda misterius. Mereka menerangi dunia. Aku tahu. Ayo masuk. Keajaiban gua api kilin sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Mereka memimpin orang-orangnya dan menyerbu ke dalam gedung-gedung yang terbakar. Segera, mereka dilalap api tanpa ampun. Guru kuil, apa yang harus kita lakukan? Huidao dan yang lainnya memandang Lin Suan. Lin Suan berkata, Ikuti aku. Dia juga menyerbu ke dalam gedung yang terbakar. Di belakangnya, para penggarap istana abadi lainnya juga mengikuti. Naga merah mengayunkan ekornya dan meraung. Itu merobek api dan menyerbu masuk. Saat berikutnya, mereka dikelilingi oleh api. Namun, mereka tidak merasa seperti terbakar. Sebaliknya, seolah-olah mereka telah melewati penghalang spasial. Dalam sekejap, mereka melewati atap gedung yang terbakar dan tiba di jalan lagi. Itu masih berupa jalan luas dengan gedung-gedung tinggi yang menyala di kedua sisinya. Hampir sama persis dengan sebelumnya. Namun, tidak ada mayat di sekitarnya. Ini berarti ini bukan jalan yang sebelumnya. Mungkin ini jalan kedua yang disebutkan Yewudao. Lin Suan bukan satu-satunya. Yang lainnya juga sampai di jalan kedua. Para pembudidaya keluarga Ye mengepung Yewudao. Nak, apa yang harus kita lakukan? Mereka memandang Yewudao. Tubuh suci Yewudao bersinar terang. Dia berkata dengan suara yang dalam, jangan bertindak gegabuh. Amati dulu. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga bersama para penggarap tanah suci mereka. Di gua api kilin, sekelompok makhluk primordial yang kuat berjalan bersama. Di antara mereka, ada beberapa yang memiliki api mengerikan di tubuh mereka. Pola api kilin bersinar terang. Sangat menakutkan. Di antara mereka, ada satu yang paling mempesona. Itu adalah seorang pemuda yang tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia memiliki ciri-ciri yang halus dan tampak seperti anak laki-laki tetangga. Namun, api di tubuhnya terlalu mengerikan. Ada totem kilin di lehernya. Dia adalah penguasa generasi ketujuh. Keajaiban di sekitar gua api kilin sangat menghormati pemuda ini. Mata pemuda itu merah padam, dan bahkan ada gambaran ilusi kilin. Dia melihat sekeliling dan senyuman muncul di wajahnya. Menarik, sungguh sangat menarik. Kalau dipikir-pikir, ini bukanlah tujuan akhir. Berapa banyak jalan seperti ini yang ada di sana. Menurut kesimpulan kaisar kuno, tempat ini sangat misterius. Seharusnya tidak seperti ini, jadi dia memutuskan untuk menyelidiki bangunan di sekitarnya terlebih dahulu. Ya, tuan generasi ketujuh. Makhluk purba dari gua api kilin dengan cepat pindah. Punggung bukit Phoenix ilahi. Tubuh mereka juga dipenuhi api. Salah satu wanita, yang berusia sekitar 20 tahun, melihat api di sekitarnya dan menyipitkan mata indahnya. Aura api yang ajaib. Ini sangat berguna bagi klan Phoenix kami. Tuhan generasi kesembilan, saya curiga gua api kilin pasti mengetahui hal lain. Hanya saja mereka tidak memberitahu kami. Di sebelahnya, seorang pria jangkung berbicara dengan suara yang dalam. Setelah wanita cantik itu mendengar ini, dia tertawa lembut. Ini wajar. Gua api kilin mereka juga mengembangkan metode penanaman api. Mirip dengan punggung bukit Phoenix suci kita, mereka pasti datang demi api surgawi. Tentu saja, dia tidak akan menceritakan semuanya kepada kami. Namun, tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan api surgawi kali ini. Itu pasti punggung bukit Phoenix suci kita. Cahaya terang muncul di mata wanita cantik itu. Bahkan ada hantu burung Phoenix di tubuhnya yang membubung ke langit. Itu wajar. Para jenius lain dari Divine Emperor Ridge juga penuh percaya diri. Jadi bagaimana jika itu adalah gua api kilin? Divine Phoenix Ridge mereka tidak pernah takut pada siapapun. Sarang 10 ribu naga. Sekelompok makhluk mirip naga bercokol di sana, dan tidak ada yang berani mendekat. Beberapa dari mereka langsung berwujud naga. Beberapa memiliki kepala naga atau sayap naga. Singkatnya, darah naga di tubuh mereka meluap ke langit, membuat orang pingsan hanya dengan sekali pandang. Di depannya ada seorang pemuda. Dia memiliki wajah yang tampan dan mengenakan jubah kuning. Tidak ada naga sama sekali di tubuhnya. Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira bahwa dia adalah manusia muda. Namun, makhluk purba di sekitar sarang 10 ribu naga sangat menghormati pemuda ini. Itu karena ini adalah raja muda mereka. Raja naga api. Gelar ini luar biasa karena bukan pujian sederhana. Pihak lain benar-benar raja yang tak terkalahkan. Raja yang sangat muda dan tak terkalahkan. Selain itu, dia memiliki garis keturunan klan naga yang sangat kuat. Ini jelas merupakan seorang jenius yang muda dan sangat menakutkan. Pada saat ini, mata raja naga api berkedip. Di sampingnya, ada seekor naga terbang berputar-putar di sana. Mata naga terbang itu memancarkan cahaya yang sangat aneh seolah sedang menyelidiki suatu situasi. Perlahan-lahan, tanda aneh di mata naga terbang itu menghilang. Raja naga api di sampingnya bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana kabarnya? Rajaku, ini tidak terlalu bagus. Ada cucu generasi ke-9 di pihak punggung Bukit Phoenix Ilahi. Bagaimana dengan gua api kilin? Mendengar hal tersebut, makhluk arcaian lainnya pun bertanya. Ekspresi naga terbang itu sangat serius. Gua api kilin kali ini bahkan lebih luar biasa. Cucu generasi ke-7 telah datang. Apa? Cucu generasi ke-7? Begitu kata-kata ini diucapkan, makhluk purba dari sarang 10 ribu naga juga tergerak. Bahkan raja naga api mengerutkan kening, dan cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Di sekelilingnya, seketika berubah menjadi dunia api yang bisa melahap segalanya. Sial, ambisi gua api kilin ini sangat besar. Mereka sebenarnya mengirimkan cucu generasi ke-7. Jika seseorang ada di sini dan mendengar ini, mereka pasti akan berteriak ketakutan dan pingsan. Karena Baikian Shan, cucu generasi ke-10 ini, sudah sangat menakutkan. Begitu dia muncul, dia menyapu ke segala arah, menekan manusia sedemikian rupa sehingga mereka hampir tidak bisa mengangkat kepala. Dan sekarang, cucu generasi ke-9 telah keluar dari Divine Phoenix Ridge. Yang lebih mengejutkan lagi adalah gua api kilin secara langsung mengirimkan cucu generasi ke-7. Seberapa kuat dan menakutkankah ini? Tidak heran bahkan keberadaan yang kuat seperti sarang 10 ribu naga memiliki ekspresi yang serius. Lalu bagaimana jika dia adalah cucu generasi ke-7? Raja naga api kita tidak takut padanya. Pada saat ini, makhluk purba mendengus dingin. Yang lain juga setuju. Harapan pulih kembali di mata mereka saat mereka melihat sosok muda di depan mereka dan berkata dengan penuh semangat. Jika kali ini, mereka tidak mengirimkan cucu generasi ke-7, tetapi Raja Naga Api datang, kekuatannya tidak terbayangkan. Dia tidak akan lebih lemah dari cucu generasi ke-7 pihak lain. Terlebih lagi, Raja Naga Api juga berasal dari garis keturunan api dan memiliki darah naga di tubuhnya. Mungkin dia akan mendapatkan peluang besar di kota Skyfire. Semua ini membuat makhluk sarang 10 ribu naga penuh percaya diri. Raja Naga Api muda bahkan memiliki senyuman jahat di wajahnya. Cucu generasi ke-7, saya tak sabar untuk melawannya. Saya berharap ketika saatnya tiba, dia tidak akan mengecewakan saya. Raja Ku, apakah kamu ingin menyelidiki manusia? Naga terbang di langit bertanya sambil berputar-putar di langit. Tidak perlu. Tidak ada yang bisa dilihat dari sisi manusia. Hanya ada beberapa yang terkemuka. Di antara mereka, Kaisar Selatan seharusnya tidak berani mengambil tindakan melawan kita dengan mudah. Jika saatnya tiba, kami mungkin akan bekerja sama. Sisanya adalah Yewudao, Wuchen, dan Lin Suan itu. 2.918 Menurut spekulasi dia, kekuatan mereka hampir sama, dan Lin Suan mampu membunuh Baikian Shan, sehingga kekuatannya melampaui cucu generasi ke-10. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia mungkin hanya berada di level cucu generasi ke-9. Dibandingkan denganku, dia terlalu lemah. Pada titik ini, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Setelah makhluk purba lainnya mendengar ini, mereka juga mencibir. Itu benar, bagaimana mungkin seorang manusia bisa dibandingkan dengan sarang 10.000 naga kita. Di jalan merah menyala, Lin Suan berdiri di sana dengan cahaya kemasan di matanya. Segera, dia menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya situasinya sangat mirip dengan jalan pertama. Meskipun jiwanya tidak tertekan, penglihatannya tertekan. Dia tidak bisa melihat akhirnya secara sekilas. Oleh karena itu, jika dia ingin mengetahui apa yang akan terjadi, dia harus melihatnya sendiri. Lin Suan berjalan maju, dan naga merah serta yang lainnya mengikuti. Setelah berjalan sekitar 2 jam, sosok lain muncul di depan mereka. Eh, itu gadis itu. Naga merah terkejut, dan Lin Suan juga tersenyum. Dia berteriak, Kiuer. Di depan mereka adalah orang-orang dari Tanah Suci Fajar Ungu. Sen Jingkyu menggembungkan pipinya dan hendak berjalan maju atau mundur. Tiba-tiba dia mendengar teriakan dari belakang. Itu suara kakak Lin Suan. Sen Jingkyu sangat senang. Dia dengan cepat berbalik, kakak Lin Suan, ini benar-benar kamu. Dia melemparkan dirinya kepelukan Lin Suan. Di belakang mereka, orang-orang dari Tanah Suci Fajar Ungu juga berkata dengan hormat, Salam, Hal Master Lin. Lin Suan tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia bertanya, Kiuer, apakah kamu terluka dalam pertempuran sebelumnya? Bagaimana mungkin, kakak Lin Suan, aku sangat kuat. Sen Jingkyu mengangkat wajah kecilnya dan berkata, lalu mengerutkan kening. Namun, sungguh tercelah membiarkan darah mengotori tubuhnya. Sebagai seorang gadis, dia secara alami suka menjadi cantik dan bersih. Dia tidak mau melakukan hal seperti itu. Namun, untuk memasuki jalan kedua, dia mengertakkan gigi. Ayo pergi dan lihat. Lin Suan memegang tangan Sen Jingkyu dan berjalan ke kejauhan. Orang-orang dari Tanah Suci Fajar Ungu juga menghela nafas lega. Tadi sangat menyenangkan. Dengan Lin Suan di sini, mereka akan lebih aman. Di belakangnya, para penggarap dari dua Tanah Suci mengikuti. Di mana putih kecil, biarkan dia keluar dan bermain denganku. Saya membawa banyak buah roh. Sen Jingkyu mengeluarkan beberapa buah roh dari cincin penyimpanannya. Begitu aromanya keluar, monyet putih kecil itu keluar dari black earth dan melompat ke pelukan Sen Jingkyu. Ia memeluk buah roh dan mengunyahnya dengan gembira. Little White, kamu tidak bisa makan begitu saja. Lihatlah sekeliling dan lihat apakah ada harta karun. Sen Jingkyu juga tahu bahwa kemampuan monyet putih salju untuk menemukan harta karun tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, dia ingin dia memeriksanya. Lin Suan dan yang lainnya juga menantikannya. Monyet putih kecil itu melihat sekeliling dan mengangkat bahu tanpa daya. Adegan ini membuat banyak orang menghela nafas. Mungkinkah tidak ada harta karun di kota api surgawi ini? Seharusnya tidak demikian. Monyet terkutuk ini baru tertarik makan akhir-akhir ini. Mungkin tidak ada buah roh atau ramuan roh. Pasti ada harta lainnya. Kata Naga Merah. Setelah semua orang mendengar ini, mereka menyadari. Memang benar, misalnya api, senjata, dan teknik budidaya yang aneh. Monyet kecil seputih salju mungkin tidak akan tahu cara menyelidikinya. Sepertinya mereka masih harus mencari dengan sabar. Setelah berjalan sekitar setengah jam, monyet putih kecil itu tiba-tiba melompat dan menunjuk ke sebuah pavilion di depan mereka sambil berkicau tanpa henti. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan melambaikan tangannya dan berhenti. Dia mengerutkan kening. Mungkinkah ada sesuatu di depannya? Yang lainnya juga bersemangat. Hebat? Akhirnya ada harta karun. Mungkinkah itu ramuan roh? Ramuan roh di sini sangat berharga. Salah satunya mungkin sebanding dengan ramuan raja di luar. Mereka sangat bersemangat sambil menantikannya. Mereka melihat pintu bangunan yang setengah terbuka di depan mereka. Bagian dalamnya gelap gulita dan mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Tiba-tiba, murid Lin Suan mengerut. Oh tidak. Dia melancarkan pukulan. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di pintu yang gelap. Lin Suan menyadari bahwa itu adalah cahaya mata. Apakah ada sesuatu di dalamnya? Dia tidak tahu. Lebih baik menyerang dulu. Cahaya mengerikan bersinar ke segala arah, menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Semua orang terkejut. Apa Lin Suan ingin menyerang? Namun, Shen Jingkyu dan naga merah melihatnya. Keduanya juga terkejut. Suara mendesing. Sosok merah menyala bergegas keluar dari gedung besar dan menerkam Lin Suan. Dengan keras, sosok itu terlempar. Dia memukulnya. Ada sesuatu. Sesuatu benar-benar muncul di dalam gedung. Di belakang mereka, para penggarap istana abadi dan tanah suci Fajar Ungu juga berseru. Mereka tidak menyadarinya sama sekali. Untungnya, itu adalah Lin Suan. Jika tidak, mereka akan diserang tanpa alasan yang jelas. Sial, siapa itu? Beraninya mereka bersembunyi di dalam gedung dan menyerang kita. Mungkinkah seseorang dari sepuluh ribu raskuno? Itu pasti mereka. Orang-orang ini mengertakan gigi. Menurut pendapat mereka, hanya sepuluh ribu raskuno yang bisa begitu kejam. Lin Suan berhenti dan mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa itu bukanlah seseorang dari sepuluh ribu raskuno di depannya. Itu adalah seekor cita. Namun, berbeda dengan cita di luar. Cita itu diselimuti api seolah-olah itu bukan makhluk nyata. Namun, pada saat ini, ia terkena oleh Lin Suan. Tubuh cita terbelah dan darah mengalir keluar. Ini membuat Lin Suan tahu bahwa pihak lain memang makhluk nyata yang ada di Sky Flame City. Apalagi disembunyikan di dalam gedung. Ini bukan pertanda baik. Ini adalah satu-satunya tempat di kota. Apakah ada makhluk misterius? Apakah ada di gedung lain? Apakah ada sesuatu yang lebih menakutkan? Su Chen memikirkan banyak hal dalam sekejap. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah tubuh pihak lain tidak berubah menjadi kabut berdarah setelah menerima pukulannya. Sebaliknya, itu hanya terbelah. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kita harus tahu betapa mengerikannya pukulannya. Raja biasa yang tak terkalahkan tidak akan mampu menahannya. Jika itu adalah yang maha kuasa yang tiada tarannya, mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali dan mungkin akan berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Mungkinkah tubuh cita api ini sama dengan tubuh raja yang tak terkalahkan? Yang lain juga memperhatikan hal ini. Untuk sesaat, semua orang panik. Namun, yang membuat mereka merasa nyaman adalah di sepanjang jalan, hanya seekor cita api yang muncul di tempat ini. Tampaknya meskipun ada makhluk berapi api seperti itu, jumlahnya tidak banyak. Makhluk berwarna merah tua itu melambaikan cakar naganya dan meraih mayat cita api. Biarkan saya melihat apa ini. Meski cita api sudah mati, api di tubuhnya tidak hilang. Naga merah mengulurkan cakar naganya. Nyala api sebenarnya mencoba membakar cakar naganya. Dengan gemuruh, aura naga melilit cakar naga dan langsung membuat api berterbangan. Ia dengan paksa menyambar mayat cita api itu. Pada saat yang sama, ia sangat tidak puas. Sialan, tempat apa ini? Nyala api sebenarnya sangat mengerikan. Memang benar, orang biasa mungkin tidak akan mampu menahan serangan api seperti itu. Namun, naga merah sedikit bersemangat. Mengapa saya merasa bangkai cita api ini bahkan lebih enak daripada makhluk purba itu? Air liurnya menetes. Lin Suan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melirik ke arah mayat cita api dan tidak memperhatikannya lagi. Namun, di saat berikutnya, dia mengerutkan kening dan berseru pelan. Apa ini tadi? 2019. Dia menemukan kristal merah telah jatuh dari tubuh cita api. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan menangkap kristal merah di tangannya. Energi api yang murni, Lin Suan terkejut. Itu pasti sesuatu seperti inti iblis. Naga merah meliriknya. Lin Suan mencoba menyerapnya. Dia sangat terkejut. Itu jauh lebih kuat dari inti iblis biasa. Setelah mengatakan itu, bayangan naga muncul di belakangnya. Naga itu membuka mulutnya dan langsung menyerbu ke dalam kristal merah berduri. Bayangan naga ini adalah jiwa pedang naga besar. Lin Suan sekarang akan meningkatkan jiwa pedang naga besar tanpa batas selama dia punya kesempatan. Setelah menelan kristal merah, Lin Suan tidak menyianyikan api pada mayat itu. Dia langsung menggunakan api ilahi sembilan matahari untuk bergabung dengannya dan melahapnya. Itu untuk meningkatkan kekuatan tubuh ilahi sembilan matahari. Itu terlalu sedikit. Akan lebih bagus jika ada lebih banyak binatang api ini. Lin Suan merasa sedikit menyesal. Dia membuka mata ilahi rahasia surgawi dan melihat sekeliling, berharap menemukan beberapa binatang api lagi. Namun, setelah serangkaian penyelidikan, tidak ada yang lain. Ayo pergi. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tampaknya binatang-binatang ini hanya bisa ditemui secara kebetulan. Rombongan melanjutkan perjalanannya. Setelah terbang selama satu jam, sosok lain muncul di depan mereka. Itu bukanlah sepuluh ribu jamu kuno. Naga merah meliriknya, Shen Jingkyu, yang berada di sebelahnya, berseru. Itu adalah orang-orang di tanah suci cahaya ungu. Oh, tanah suci cahaya ungu. Lin Suan terkejut. Orang-orang di tanah suci cahaya ungu berpisah. Kita harus tahu bahwa Shen Jingkyu sekarang memimpin sekelompok seniman bela diri tanah suci cahaya ungu. Ya, Shen Jingkyu mengangguk. Kali ini, selain saya, ada beberapa orang jenius terbaik. Bahkan Shen dan saintes generasi sebelumnya pun muncul. Mereka pun memimpin sekelompok murid dan ditinggal sendirian. Jadi itulah yang sedang terjadi. Lin Suan mengangguk. Dia bertanya, apakah kamu masih ingin pergi? Sebelum Shen Jingkyu dapat menjawab, orang-orang di depan mereka sudah mengetahui jejak mereka. Siapa ini? Seseorang berseru. Itu adalah orang suci di tanah suci kita. Segera, mereka menemukan Shen Jingkyu dan segera berjalan mendekat. Jingkyu, itu kamu bukan? Apakah kamu terluka? Biarkan saya melihatnya. Sekelompok orang dengan cepat terbang dari depan. Orang-orang ini dikelilingi oleh aura ungu misterius. Di antara mereka, seorang pria jangkung dan tampan menatap Shen Jingkyu dengan mata berapi-api. Dia bertanya dengan prihatin. Melihat pemandangan ini, para penggarap istana abadi segera mengerutkan kening. Semuanya memasang ekspresi tidak ramah. Siapa orang ini? Apa maksudnya ini? Dia benar-benar berani mendesain wanita bosnya. Bagaimanapun, Shen Jingkyu dan ketua balai mereka memiliki hubungan yang luar biasa. Tapi sekarang, orang ini berani memburunya. Mereka sangat marah hingga mereka mengertakkan gigi, berharap bisa menghajar pihak lain hingga menjadi kepala babi. Naga merah juga tertawa. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Huh. Lin Xuan sedikit mengernyit dan menatapnya. Pemuda ini bertubuh tinggi dan berwajah tampan. Dia mengenakan jubah ungu dengan gambar awan di atasnya. Aura ungu di tubuhnya sangat padat, dan auranya bahkan lebih kuat. Orang-orang ini jauh melampaui putra dan putri suci pada umumnya. Dia seharusnya tidak menjadi putra suci saat ini. Tampaknya dia adalah putra suci sebelumnya dari tanah suci cahaya ungu. Lin Xuan menebak dalam hatinya. Orang ini seharusnya berusia hampir 400 tahun. Dia sangat kuat, tapi Lin Xuan tidak menganggapnya serius. Pemuda jangkung itu melanjutkan. Jingkyu, tempat ini terlalu berbahaya dan misterius. Mungkin ada susunan yang menakutkan dan keberadaan yang tidak diketahui. Bagaimana dengan ini? Ikut denganku. Dengan saya di sini, saya pasti bisa melindungi keselamatan Anda. Aku tidak akan membiarkanmu berada dalam bahaya. Kali ini, kakek saya memberi saya beberapa artefak Dharma yang sangat kuat. Bahkan jika saya bertemu dengan para jenius kuno itu, saya tidak akan takut. Pemuda jangkung itu sangat percaya diri. Kakeknya adalah seorang tetua agung yang sangat menakutkan di tanah suci cahaya ungu. Dalam hal ini, ditambah dengan identitas pemuda jangkung, jika itu adalah kultifator wanita lainnya, mereka pasti akan setuju dengan penuh semangat. Namun, Shen Jingkyu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak butuh perlindunganmu. Apakah dia ditolak? Para penggarap tanah suci cahaya ungu di belakang pemuda jangkung itu juga mengerutkan kening. Pemuda jangkung itu tercengang. Saat berikutnya, dia mengalihkan pandangannya dan melihat orang di samping Shen Jingkyu. Dia akhirnya melihat Lin Suan. Itu kamu. Pupil mata pemuda jangkung itu mengecil, memperlihatkan sedikit keheranan. Dia tahu tentang Lin Suan. Teror yang terakhir ini telah lama menyebar ke seluruh benua roh sejati. Dia juga pernah melihat Lin Suan beberapa kali. Oleh karena itu, dia mengenalinya dengan sekali pandang. Lin Suan juga dengan dingin menatap pemuda jangkung itu. Tatapan mereka bertabrakan di udara, langsung menghancurkan kehampaan. Orang-orang di tanah suci cahaya ungu sangat gugup. Lin Suan adalah eksistensi seperti dewa iblis. Dia bahkan bisa membunuh Grand Elder generasi ke-10. Kemungkinan besar, tidak ada yang bisa dengan mudah menekannya. Sangat kuat. Jantung putra suci generasi sebelumnya dari tanah suci cahaya ungu juga berdebar kencang. Pihak lain memang terlalu kuat. Bahkan tatapan dewa cahaya sepertinya mampu menembus dirinya. Dalam sekejap, wajahnya menjadi sangat suram. Dia juga menyukai Shen Jingkyu dan ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Namun, hubungan antara Shen Jingkyu dan Lin Suan ini tidaklah dangkal. Apalagi Lin Suan sangat kuat. Ini membuatnya sangat iri. Huh, jadi bagaimana jika kamu kuat? Kali ini, kakekku memberiku beberapa harta ajaib. Sekali aku menggunakannya, aku yakin aku tidak bisa menaklukkanmu. Pemuda jangkung itu dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Namun, dia masih tidak mau dengan santai mengambil tindakan melawan Lin Suan. Tatapannya sekali lagi beralih dari Lin Suan dan menatap Shen Jingkyu. Jingkyu, kamu terlalu naif. Anda tidak tahu betapa jahatnya orang. Beberapa orang terlihat baik di permukaan, tetapi memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Tapi aku berbeda. Kami berdua berasal dari tanah suci cahaya ungu. Aku benar-benar tulus padamu. Kakak Lin Suan, ayo pergi. Putra suci generasi sebelumnya bahkan belum selesai berbicara ketika Shen Jingkyu meraih tangan Lin Suan dan berjalan ke depan. Keduanya melewati pemuda jangkung. Pemuda jangkung, putra suci dari tanah suci cahaya ungu generasi sebelumnya, tercengang. Ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Niat membunuh yang dingin dan menggigit muncul di matanya. Sial, dia benar-benar mengabaikanku. Dia bahkan memegang tanganku di depan semua orang. Paru-paru putra suci generasi sebelumnya hampir meledak karena amarah. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Merasakan aura ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Orang ini sangat kuat. Mereka tidak mengira dia begitu kuat. Lin Suan menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan mengerutkan kening. Mengapa? Apakah Anda akan pindah? Cahaya dingin yang menggigit muncul di matanya, menyebabkan putra suci generasi sebelumnya gemetar dan menarik kembali auranya. Baiklah, nak, aku akan mengingatmu. Aku tidak mengenalmu. Anda tidak memenuhi syarat bagi saya untuk mengingat Anda. Lin Suan berbalik, menarik Sen Jingkyu, dan melanjutkan perjalanan mereka. Di belakang mereka, para seniman bela diri istana abadi dengan cepat mengikuti. Naga merah juga melirik ke arah putra suci generasi sebelumnya dan memperlihatkan senyuman sinis. Jika kamu mencari masalah, aku akan memakanmu. Berdengung. Dia mengayunkan ekor naganya dan mengikuti. Ketika Lin Suan dan yang lainnya berada jauh, seniman bela diri di belakang putra suci generasi sebelumnya berjalan. Mengapa Lin Suan ini begitu sombong? Itu benar. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? 2.920. Tuhan kita tidak ingin bertarung dengannya. Benar sekali, dengan harta Tuhan kita dan tetua tertinggi, sangatlah mudah untuk membunuh anak ini. Orang-orang ini mencibir. Wajah pemuda jangkung itu menjadi gelap. Sial, pihak lain terlalu sombong. Beraninya dia mengabaikannya. Dia bersumpah jika dia punya kesempatan, dia akan membunuhnya. Di depan, Lin Suan, Shen Jingkyu, dan naga merah berjalan maju. Tak lama kemudian, mereka berhenti lagi. Mereka tiba di depan sebuah istana. Ini adalah istana yang sangat besar, sama megahnya dengan Flame Divine Palace. Ada banyak tokoh di dekat istana. Ada manusia dan 10 ribu ras kuno. Jelas sekali, orang-orang ini telah memasuki jalan kedua dan datang ke sini. Melihat Lin Suan tiba, orang-orang ini juga menoleh untuk melihat. Saat berikutnya, mereka berseru. Apakah itu ras manusia atau 10 ribu ras kuno? Setelah melihat Lin Suan, mereka semua memiliki ketakutan naluriah. Itu karena reputasi Lin Suan saat ini terlalu kuat. Mungkin, selain beberapa jenius terbaik, tidak ada yang berani melawannya. Kakak Suan. Di tengah kerumunan, Murong King Cheng berseru. Dia bergegas bersama orang-orang di Tanah Suci dan Ogyok untuk bertemu dengan Lin Suan. Lin Suan bertanya tentang situasi King Cheng sebelumnya, lalu mereka bertiga duduk bersilah. Di mana tempat ini? Lin Suan bertanya. Murong King Cheng datang lebih awal, tapi dia tidak tahu banyak tentang itu. Dia berkata bahwa tempat ini mungkin adalah harta karun. Kalau tidak, tidak akan banyak orang berkumpul di sini. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat apakah ada cara untuk memecahkannya. Setelah beberapa diskusi, Lin Suan dan yang lainnya memutuskan untuk menunggu di sini. Lambat laun, semakin banyak orang yang datang. Di belakang mereka, Putra Suci Tanah Suci Matahari Ungu sebelumnya juga datang bersama rakyatnya. Ketika mereka tiba dan melihat flame di Fine Palace yang besar, mereka pertama kali merasa takjub. Ketika mereka melihat Lin Suan dan Sen Jingkyu duduk di samping, ekspresi mereka berubah. Terutama Putra Suci sebelumnya, wajahnya sangat gelap. Namun, dia tetap tidak bergerak. Dia mendengus dingin dan membawa orang-orangnya ke sisi lain. Yewudao, Gus Santong, Dasles, dan para jenius muda lainnya juga tiba. Lin Suan menyapa mereka. Sepuluh ribu raskuno juga telah tiba. Tiga keluarga kerajaan imemorial sangat kuat. Lin Suan, khususnya, tergerak oleh beberapa sosok yang dilihatnya. Aura mereka tidak terlalu kuat, tapi Lin Suan bisa merasakan bahwa tubuh mereka mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Orang-orang ini pasti sengaja menyembunyikan kekuatan dan kultifasi mereka. Tanda emas berkedip di mata Lin Suan saat dia menarik napas dalam-dalam. Liv Dao Denir, Dasles, dan pakar manusia terkemuka lainnya juga bisa merasakan hal itu, dan semuanya menatap ke arah para pendatang baru. Gua Api Kilin, seorang pemuda berusia 15 hingga 16 tahun sedang berjalan di depan. Dia memiliki ciri-ciri yang halus, seperti anak laki-laki di sebelah, tetapi semua jenius dari Gua Api Kilin mengikuti di belakangnya dengan hormat. Sepanjang jalan, orang-orang dari Gua Api Kilin ini sangat mendominasi. Enyah. Mereka menempati posisi yang sangat menguntungkan, dan manusia serta makhluk primordial lainnya melarikan diri satu demi satu. Pada saat yang sama, orang-orang ini terkejut ketika mereka melihat pemuda berusia 15 hingga 16 tahun. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memimpin para jenius di Gua Api Kilin ini? Mungkinkah itu cucu generasi ke-10? Itu mungkin saja. Astaga, cucu generasi ke-10 lainnya telah muncul. Dan kali ini, ia adalah cucu generasi ke-10 dari keluarga kerajaan Imemorial. Semua orang berseru. Di sisi punggung Bukit Kaisar Ilahi, seorang wanita cantik berusia sekitar 20 tahun juga datang. Dia dikelilingi oleh hantu burung Phoenix, dan sekelompok orang datang dengan mendominasi. Setelah tiba, dia menatap pemuda Gua Api Kilin berusia 15 hingga 16 tahun, dan matanya dipenuhi dengan permusuhan. Pemuda itu menoleh, meliriknya, dan tidak lagi memperhatikannya. Adegan ini membuat penguasa generasi ke-9 dari Divine Emperor Rich sangat marah. Ekspresi galak muncul di mata indahnya. Beraninya dia meremehkannya, sungguh tidak masuk akal. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, hantu Phoenix di tubuhnya tiba-tiba menjerit dan berubah menjadi burung Phoenix yang menyala-nyala. Saat aura ini muncul, ia menekan lingkungan sekitar, dan banyak orang langsung terdesak ke tanah. Makhluk primordial gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mengerikan sekali. Ekspresi orang-orang di Gua Api Kilin juga berubah. Apa yang sedang terjadi? Apakah punggung Bukit Kaisar Ilahi akan bergerak? Meskipun mereka tahu bahwa akan ada pertempuran di masa depan, pihak lain tidak sabar untuk mengambil tindakan sebelum mereka menemukan api surgawi. Bahkan orang-orang disarang 10 ribu naga, yang baru saja tiba, mengubah ekspresi mereka. Raja naga api muda juga menyipitkan matanya. Dia pertama kali menatap penguasa generasi ke-9 dari Divine Emperor Reach. Kemudian, dia melihat ke arah pemuda Gua Api Kilin berusia 15 hingga 16 tahun, dan sudut mulutnya terangkat membentuk cibiran. Di sisi umat manusia, ekspresi mereka berubah. Mereka terlalu kuat. Orang-orang dari keluarga kerajaan Imemorial ini membuat mereka gemetar dan putus asa. Yewudaw, Al-Kaid Sage, Wu Chen, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi serius. Lin Xuan juga menarik napas dalam-dalam, dan cahaya dingin yang menggigit keluar dari matanya. Sejujurnya, bahkan orang-orang di punggung bukit Kaisar Ilahi pun tercengang. Apakah tuan generasi ke-9 mereka benar-benar akan mengambil tindakan? Saat mereka hendak bertanya, seseorang berseru. Tidak, lihat di samping Lin Xuan. Selain Lin Xuan, apa yang salah? Apa yang sedang terjadi? Semua orang menoleh untuk melihat. Sebelumnya, tatapan mereka tertuju pada pemuda berusia 15 hingga 16 tahun dan wanita perkasa. Mereka sama sekali tidak memperhatikan Lin Xuan. Sekarang setelah seseorang mengingatkan mereka, mereka semua menoleh untuk melihat. Saat berikutnya, mereka berteriak. Lin Xuan agung, dan seorang wanita cantik dengan wajah penuh kejutan. Dia juga memiliki hantu burung phoenix di sekujur tubuhnya. Sepertinya itu akan membubung ke langit. Hantu phoenix ini tidak terbuat dari api, melainkan lima warna. Seekor burung phoenix, burung phoenix lainnya. Semua orang terkejut. 10 ribu ras kuno juga tercengang. Astaga, apakah wanita ini juga merupakan eksistensi kuat dari punggung bukit phoenix ilahi? Di sisi lain, umat manusia tercengang. Bukan, itu adalah Murong King Cheng, orang suci dano giok. Mereka secara alami mengenal Murong King Cheng, tetapi mereka tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi pada Murong King Cheng. Belum lagi orang-orang ini, bahkan Lin Xuan, Shen Jingkyu, dan yang lainnya pun terkejut. Murong King Cheng juga tercengang. Dikabarkan bahwa orang suci dano giok memiliki garis keturunan phoenix. Tampaknya sudah dikonfirmasi sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka garis keturunannya begitu kuat. Seorang pria dari Tanah Suci Daoyi berkata dengan suara yang dalam. Dia adalah putra suci Tanah Suci Daoyi saat ini. Begitu dia berbicara, semua orang menyadari. Iya, Murong King Cheng memiliki garis keturunan phoenix. Namun, semua orang mengira Murong King Cheng mungkin memiliki jejak garis keturunan phoenix. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Kekuatan garis keturunannya mungkin sangat kuat dan menakutkan. Kalau tidak, hal itu tidak akan menyebabkan fenomena seperti itu. Di Divine Phoenix Reach, penguasa generasi ke-9 menoleh, matanya yang indah memancarkan api dingin yang menggigit. Dia menatap lekat-lekat ke arah Murong King Cheng. Di belakangnya, makhluk primordial dari Divine Phoenix Reach berseru satu per satu. Burung Phoenix 5 warna, dia sebenarnya adalah burung Phoenix 5 warna. Terima kasih telah menonton!